Intro Pemirsa terima kasih kian masih bersama kami Berita selanjutnya menghabarakan Badan Keuangan One Asset Daerah Banjarmasin menggelar sosialisasi pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemko Banjarmasin di Hotel Best Western Banjarmasin Jalan Ahmad Yani Palk 4,5 Banjarmasin Timur Jelang tengah hari Rabu 16 Juli 2021 Sosialisasi ini bertujuan membahas tentang peraturan baru dalam pengelolaan barang milik daerah Pemirsa inilah Habarna selengkapnya Badan Keuangan One Asset Daerah Banjarmasin menggelar sosialisasi pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemko Banjarmasin di Hotel Best Western Banjarmasin Jalan Ayani Palk 4,5 Banjarmasin Timur Jelang tengah hari Rabu 16 Juli 2021 Sosialisasi ini bertujuan membahas tentang peraturan baru dalam pengelolaan barang milik daerah PLH Sekda Banjarmasin Muiar MAP Wahid Akuni Prima TV memedahkan Pembahasan mengenai pengelolaan barang milik daerah ini sangatlah penting dilakukan mengingat barang-barang tersebut sangat penting bagi Pemko Banjarmasin Bahkan dalam dua tahun terakhir seluruh SKPD di lingkup Pemko Banjarmasin telah dilakukan pembinaan terkait penyamaan persepsi wan pengurusan barang milik daerah Regulasi yang baru ini Ujar Muiar akan menyesuaikan mengenai kewenangan wan tanggung jawab penguasa barang yaitu Kepala SKPD Banjarmasin yang bertugas mengelola wan mengurus barang agar ke depan yang berkaitan dengan aset pemerintah kota Banjarmasin semakin tertip wan aman Menurut Muiar dalam dua tahun terakhir kadang lagi aset yang bisa dilacak karena sudah dilengkapi RKBMD atau Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Jikapun ada SKPD yang ingin melakukan pengadaan barang maka harus dilengkapi terlebih dahulu dengan RKBMD untuk diajukan pada intansi terkait yaitu Bekauda Banjarmasin sebagai pengadaan barang agar bisa diketahui barang-barang yang diperlukan oleh SKPD tersebut yang dikenal ini sudah sisi pengelolaan barang berkaitan menindaklanjuti peraturan pemerintah yang terbaru sehingga menyamakan konsensi tentang pengelolaan barang itu seperti apa dan selama ini masih ada Pak SKPD yang banyak susah laporan barangnya masih tidak begitu bagus sementara dua tahun terakhir ini Alhamdulillah SKPD sudah kita lakukan pembinaan berkaitan dengan pengurusan barang di SKPD-nya nah ini sudah mulai tertip dan tinggal ke depan lagi dengan adanya regulasi yang baru ini kita menyesuaikan apa-apa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penguasa barang dalam hal ini Kepala SKPD kemudian apa namanya pengurus barang agar ke depan berkaitan dengan aset yang ada di Jepang Kota Banjarmasin ini semakin tertip Alhamdulillah kita sudah dua tahun ini melakukan pemerintahan-pemerintahan itu tidak ada lagi aset yang tidak bisa kita lancang